Tahapan kampanye pemilu 2024 dimulai hari ini. Tapi suara-suara yang mengkhawatirkan ketidaknetralan aparat dari tingkat pusat hingga desa justru semakin meluas. Akankah pemilu 2024 dibayangi oleh isu ketidaknetralan? Berikut liputannya untuk Anda. Puluhan orang berdemonstrasi gara-gara Bupati Majalengka meminta ribuan ASN dan honorer memilih Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Padahal ASN seharusnya netral. Masa dari Forum Majalengka Peduli Pemilu tadinya menggelar aksi protes di depan kantor Bupati Majalengka tapi tidak ditangkapi. Lalu masa bergerak ke kantor DPRD Majalengka yang juga tidak ditangkapi anggota Dewan. Masa aksi kemudian menduduki ruang rapat Parikpurna sekitar 15 menit. Para demonstrasi ini melakukan simulasi rapat seolah-olah sedang rapat Parikpurna. Mereka menuntut Bupati untuk menghentikan ajakan terhadap ASN atau honorer memilih capres-capres yang didukung PDI Perjuangan. Koordinator aksi Dadang Iryawan mengatakan, hingga kini Bupati Majalengka Karna Sobahi masih aktif mengajak dan memenangkan Ganjar Mahfud. Ia menilai hal itu mencederai demokrasi. Sementara itu pada minggu malam lalu, calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Manju Gibran Raka Buming Raka belusukan di Jelambar, Jakarta Barat. Gibran nampak memakai kemeja corak berwarna kuning dan didampingi istrinya, Selfie Ananda. Saat menyapa warga Jelambar, Gibran membagikan buku, susu, dan sembako yang diberikan pada anak-anak. Warga pun antusias dan ingin bersalaman serta foto bersama Gibran. Dalam kesempatan itu, Gibran berpesan, semua warga akan dapat buku, susu, dan sembako. Jika ada warga yang belum dapat, maka akan diberikan keesokan harinya. Gibran pun mengucapkan terima kasih pada warga yang sudah datang. Munculnya gejala ketidak netralan dan minimnya penegakan aturan kampanye, membuat sejumlah pihak ragu bahwa pada pemilu 2024 mendatang, netralitas dan aturan kampanye akan ditegakkan. Saya harus mengandalkan dengan jujur, misalnya salah satu kandidat, Pak Gibran beberapa hari ini bagi-bagi sembako gitu ya. Sebetulnya kan nggak boleh sudah jadi calon presiden, tetapi kenapa tidak ada yang bergerak untuk melaporkan langkah-langkah yang kemudian melanggar aturan itu. Makanya tadi pertanyaannya, jangan normatifnya, faktanya sudah terjadi begitu sekarang. Tapi tidak ada tindakan, maka ini akan menjadi presiden dan memulai sebuah proses kampanye damai itu menjadi lebih berat. Belum lagi ketika berbicara soal fakta-fakta yang lain, misalnya penurunan-penurunan Baliho yang besar-besaran di berbagai daerah sekarang, tapi Baliho capresnya sama sekali nggak ada yang diturunkan. Baliho-baliho partai semua turun begitu, sepanduk. Tetapi coba lihat di bilbon-bilbon itu masih bertebaran semua. Di masyarakat memang muncul adanya keraguan bahwa aparat negara pemilu 2024 tidak akan netral. Namun keraguan itu ditepis oleh Polri dan TNI. Kedua, institusi itu memastikan akan netral. Kita kan sudah saya sampaikan berurangkali, se-undang-undang nomor 34 tahun 2004 dan undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 bahwa kita TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Apabila berpolitik praktis, akan ada hukuman tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Yang tadi sudah tanda tangan di depan seluruh peserta. Jadi yang penting masyarakat jangan terprovokasi dengan adanya hoax, dengan adanya ajakan-ajakan hasutan yang kemudian bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Jadi yang paling kita utamakan bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan, walaupun berbeda-beda pilihannya. Di atas segala galanya yang terpenting dan harus dipastikan adalah penegakan hukum. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menjadi wasit yang adil. Tapi untuk memastikan adanya law enforcement sungguh tidak mudah. Sebab sejumlah pelanggaran yang terjadi selama ini saja tidak ditindak sebagaimana mestinya. Kontrol publik dan kelompok pemantau pemilu yang aktif diharapkan bisa meminimalisir berbagai potensi ketidaknetralan dan kecurangan. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!